Intro Lazismu daerah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan kepada Rifka Setiani seorang anak penyandang defable atau orang dengan disabilitas atau ODD Bantuan tersebut diserahkan di rumah kakeknya di Dusun Tepus di Sasomorjo, Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat 25 September 2020 Rifka Setiani adalah cucu dari pasangan Tugiman dan Samirah yang telah menyandang defable sejak lahir Selama ini Rifka Setiani dirawat oleh mereka berdua sejak kecil hingga sekarang telah berumur 15 tahun Tak seperti anak-anak pada umumnya hingga usianya sekarang ini Rifka Setiani masih kesulitan untuk beraktivitas normal seperti anak-anak seusianya Rifka Setiani hanya lebih banyak menghabiskan waktunya dengan berbaring di tempat tidur Untuk aktivitas sehari-hari ia selalu dibantu oleh kakek maupun neneknya Siapa yang diberikan oleh lajismu? Alhamdulillah kita bisa sedikit membantu dengan membelikan kebutuhan seperti pokok, susu dan makanan ringan serta uang senilai 500 Semoga saja setelah mendapatkan bantuan dari kami bisa membaik dan harapannya juga banyak muzaki yang bisa berdonasi dan menitirkan infak serta zakatnya melalui lajismu Tentang anak ini bagaimana harapan kedepannya? Kalau bisa, bisa saya sembuh seperti teman-teman yang lain kalau tidak ada anak saya dimana saya tidak terima Pihak keluarga berharap Rifka Setiani bisa sembuh normal seperti anak-anak pada umumnya Kondisi Rifka Setiani yang cukup memprihatinkan tersebut mengundang perhatian tersendiri dari para dermawan yang berkenan untuk mengulurkan bantuan guna meringankan sedikit atas penderitaannya itu Dari Bagelan, Muhammad Asraf Fahru Roji Bagelan Seno melaporkan